Tato bagi masyarakat dayak di masa lampau merupakan simbol fisik yang secara langsung memperlihatkan strata sosial seseorang dalam masyarakat. Tato bunga terong merujuk maknanya pangkat atau kedudukan sebab umumnya letak pertama ada di bahu. Tato bermotif bunga terong tidak sembarangan dimiliki oleh semua kalangan masyarakat. Tato untuk masyarakat adat biasa tentu berbeda dengan Tato yang dimiliki oleh masyarakat yang punya peranan penting dalam masyarakat adat seperti para temenggung, para balian, para demang dan para panglima perang. Tato bunga terong merupakan hasil dari seni dan tradisi di Kalimantan Barat, suku dayak kayan dan suku dayak iban adalah dua sub-suku dayak yang terkenal akan keindahan Tato nya. Dari sisi mitologis, masyarakat dayak iban percaya Batara Tuhan menghendaki orang iban bertato sebagai penanda bagi Batara untuk mengenali orang-orang iban. Tato juga merupakan kunci bagi orang iban untuk masuk ke surga, melalui kunci inilah, orang iban bisa masuk ke dalam surga. Ada beberapa motif Tato yang merupakan representasi mahluk dari dunia sabayan, surga, yang menjaga dan memberi keselamatan bagi orang iban, baik berupa simbol hewan maupun tumbuhan. Tato yang cukup khas adalah Tato bunga terong yang merupakan kunci pada nirwana. Sehingga sangat pantas jika bunga terong merupakan bunga kebanggaan masyarakat dayak iban. Bahkan tidak heran jika kalimat, bunga terong sudah naik, orang itu sudah profesional, sering diucapkan oleh masyarakat dayak iban. Bentuk motif dan jenis bunga terong ada berbagai macam dan letaknya juga berbeda. Ada yang meletakkan Tato tersebut di lengan, tangan, kaki, dan perut, serta ada juga mengukir seluruh tubuhnya dengan Tato bunga terong. Bunga terong ada yang bersayap enam dan ada yang delapan. Bagi masyarakat dayak iban, seseorang yang memiliki Tato bunga terong di sekeliling pinggang biasanya delapan buah berarti orang itu sudah punya banyak pengalaman, selain itu arti dari Tato bunga terong merupakan sebuah pertanda sudah puas merantau dan menguasai ilmu pengetahuan yang cukup. Terima kasih telah menonton!